Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Bukti angka dominasi Ronaldo, Man United haram terpleset di Liga Inggris Sejak kembali merumput bersama Manchester United, Ronaldo sudah langsung membuktikan kualitas terbaiknya di kompetisi Liga Inggris. Catatan 4 gol dari 3 laga beruntung yang ditorehkan Ronaldo menjadi buktinya. Tak hanya itu saja, beberapa angka statistik menawan juga telah diperlihatkan Ronaldo sejak memutuskan pulang ke tim Setan Merah. Catatan 21 sentuhan di area penalti menjadi yang terbanyak dilakukan oleh seorang pemain di kompetisi tersebut. Lalu, Ronaldo juga telah melepaskan total 13 tembakan saat melakukan penetrasi ke pertahanan lawan. Apalagi 7 tembakan diantaranya berhasil mengarah ke arah gawang yang berbuat total 3 gol masing-masing ke gawang Newcastle dan West Ham. Rasio peluang gol Ronaldo juga mencapai 3,24 yang membuat namanya menjadi paling tinggi. Alhasil Manchester United harus punya cara jitu agar kehadiran Ronaldo bisa membawa berkah berbuah trofi juara pada akhir musim. Menarik untuk melihat dampak pengaruh yang akan ditimbulkan dari keberadaan Ronaldo terhadap prestasi Manchester United pada musim ini. Angka statistik tersebut juga seakan menjadi sinyal agar Manchester United tidak boleh menyianyakan keberadaan Ronaldo. Bagaimana rasanya berduet dengan Harry Maguire di MU Varane? Ravel Varane mengungkapkan bagaimana perasaannya bermain bersama Harry Maguire di jantung pertahanan Manchester United. Varane adalah back baru yang didatangkan Manchester United pada musim panas ini. Dia direkrut dari klub Spanyol Real Madrid. Back asal Perancis tersebut dipalsangkan dengan Harry Maguire. Keduanya sudah bermain bersama dalam 4 pertandingan. Varane berbicara tentang pengalamannya bermain bersama Maguire di jantung pertahanan MU. Dia mengaku masih terus berusaha untuk membangun kecocokan dengan rekan barunya tersebut. Dia adalah pemain top. Di lapangan, kami masih berusaha untuk lebih mengenal satu sama lain. Kami mencoba berbicara satu sama lain untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Dan dengan demikian, mengkoordinasikan gelakan dan posisi kami. Ini tidak hanya berlaku untuk saya dan Maguire, tapi untuk seluruh pertahanan. Ujar Varane. Varane beriunik kembali dengan rekan senegaranya, Paul Pogba di Manchester United. Dia berharap Pogba dapat terus bertahan di klub, mengingat kontraknya akan segera habis. Tentu saja itu adalah keputusannya. Tapi tentu saja, saya berharap dia akan bertahan lama di sini. Dia adalah pemain yang fantastis, jadi saya tentu berharap dia akan bertahan. Ujar Varane menambahkan. Salud! Ronaldo beri dukungan ke pesepak bola korban kekerasan. Cristiano Ronaldo melakukan aksi terpuji belum lama ini. CR7 memberi dukungan kepada Danny Hudson, pesepak bola yang koma setelah menjadi korban kekerasan. Hudson merupakan striker asal Inggris yang bermain di klub Australia, A.Q. John Dallup. Pemain 26 tahun itu terluka parah, usai diserang oleh orang tak dikenal di sebuah stasiun kereta api di Perth pada 4 September lalu. Hudson dilaporkan dalam kondisi kritis dan mengalami koma di rumah sakit. Orang tuanya terbang dari Inggris menuju Perth untuk menemui dirinya. Tapi terhalang aturan karantina yang ketat di Australia dan membuat mereka tak bisa membesuk Hudson. Kisah piloh Hudson telah memicu dukungan publik dari komunitas sepak bola di Inggris dan juga Australia. Salah satunya datang dari bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Menukil tesan, Ronaldo memberikan doa dan dukungan kepada Hudson melalui sebuah video. Pemain 36 tahun itu juga berjanji mengajak Hudson menonton langsung pertandingan Man United di saat kondisinya sudah pulih. Hai Dani, saya baru saja mendengar tentang kisah kamu dan saya harap kamu segera sembuh. Saya mengundang kamu untuk datang ke salah satu pertandingan kami di Manchester. Jaga dirimu. Ucap Ronaldo. Dukungan kepada Hudson juga diberikan pemain Man United lainnya, Ian Henderson. Usut punya usut. Keeper setan merah itu kenal dengan Hudson, lantaran keduanya pernah bersama di Akademi Charles Lie. Dani, saya hanya berharap yang terbaik untuk kamu. Tetap kuat ya di sana, kamu pasti bisa melewati ini. Sir Alex Ferguson terhadap debat Ronaldo vs Messi terbukti benar. Pernyataan Sir Alex Ferguson terhadap debat Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi dari 2015 terbukti benar, 6 tahun kemudian setelah kedua pemain pindah klub di musim panas. Ronaldo, yang dibawa Ferguson ke Inggris pada 2003, ketika dia mengontraknya untuk Manchester United dari Sporting Lisbon, telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan sejak kembali ke Ultraford musim panas ini. Sementara itu, Messi belum mencatatkan gol atau alasis untuk Paris Saint-Germain setelah meninggalkan Barcelona musim panas ini setelah 21 tahun di klub. Ferguson sebelumnya menyiratkan bahwa dia pikir Messi hanya bisa mencapai angka yang dimainkan untuk Barcelona. Berbicara kepada mantan pemain snoker legendaris, John Farod, pada tahun 2015, Ferguson membahas debat Ronaldo vs Messi. Orang-orang mengatakan siapa pemain terbaik di dunia. Dan banyak orang-orang dengan tepat mengatakan, Messi, Anda tidak bisa membantah pendapat itu. Tapi Ronaldo bisa bermain untuk Milwell, Queen's Park Rangers, Doncaster Rovers, siapapun, dan mencetak hat-trick dalam sebuah pertandingan. Tapi saya tidak yakin, Messi bisa melakukannya. Saya pikir Messi adalah pemain Barcelona. Anda tahu apa yang saya maksud? Setelah kembali ke United musim panas ini setelah 12 tahun absen, Ronaldo telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan. Pertamanya, kembali untuk membuat totalnya untuk klub menjadi 122 gol dalam 295 penampilan. Ini terjadi setelah dia mencetak 450 gol dalam 437 pertandingan bersama Real Madrid, sebelum mencetak 101 gol untuk Juventus selama 3 musim di Italia. Namun, saingan besarnya, Messi gagal mencapai titik awal setelah bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer setelah lebih dari 2 dekade di Spanyol. Farhan bocorkan pembicaraan dengan Solskjaer sebelum gabung MU Rafael Farhan sempat berbicara dengan Solskjaer sebelum bergabung dengan Manchester United. Lalu apa yang dikatakan oleh sang manager kepada Farhan? Farhan punya karir yang sangat sukses bersama Real Madrid. Dia berhasil memenangkan banyak gelar selama bermain di Santiago Barnabéu. Namun Farhan putuskan meninggalkan Los Blancos pada musim panas ini. Dia melanjutkan karirnya di Inggris bersama Manchester United. Farhan pindah ke klub Liga Primer tersebut dengan harga transfer sebesar 40 juta euro. Bek asal Perancis tersebut dikontrak MU sampai tahun 2025. Belum lama ini, Farhan mengungkapkan alasan pindah ke Old Trafford. Dia mengaku ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Saya pikir saya membutuhkan tantangan baru dan saya ingin merasakan Liga Primer. MU adalah klub yang penuh sejarah dan mereka ingin kembali ke puncak. Itu merupakan tantangan yang menggoda saya. Klub ini seperti keluarga dan saya datang ke sini untuk melakukan yang terbaik dan membantu tim. Ujar Farhan Farhan juga mengungkapkan apa yang dikatakan Solskjaer kepada dirinya menjelang kepindahannya ke Manchester United. Dia memberi tahu saya tentang rencana klub dan ambisi tim. Dia juga bicara tentang pengalamannya sebagai pemain MU dan bagaimana jadinya bagi saya mengingat apa yang ingin dicapai tim. Pembicaraannya banyak tentang momen-momen kegembiraan setelahnya. Tentang memenangkan sesuatu dan dia bicara lama sekali tentang kemampuan tim ini dan bagaimana kami harus menjadi pemenang. Lanjut Farhan Terima kasih telah menonton!